Mesti ngomong-ngomong soal wanita cantik nih, ada kisah pilu yang menipas seorang wanita paruh baya yang kehilangan paras cantiknya. Farida warga Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara kehilangan wajah cantiknya setelah mengalami luka bakar akibat siraman air keras. Tak hanya bagian wajah Besti, kulit tangan dan kakinya pun melepuh. Bahkan kedua matanya tak luput terkena siraman air keras. Duh, tega bener ini pelakunya. Farida hanya bisa meringis kesakitan saat mendapatkan perawatan medis di instalasi gawat darurat RSUD Penyabungan Mandailing Natal. Usut punya usut nih, Besti. Farida disiram air keras saat akan pergi ke sawah. Diduga pelaku mempunyai dendam kesumat dengan Farida terkait sengketa lahan. Itu udah lama pak ada sengketa tanah saya, digadikan tanah saya sama dia, udah selesai. Udah dibuat penyerahan oleh mereka ke kantor polisi. Kapolres Mandailing Natal sudah memerintahkan anggotanya untuk memburu pelaku yang identitasnya sudah dikantongi.